Intro Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Tema pindah iman pagi ini adalah Terjadilah sesuai imanmu Pengkotbah 4 ayat 13-16 mengatakan Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat Daripada seorang raja tua tetapi bodoh Yang tak mau diberi peringatan lagi Karena dari penjara orang muda itu keluar Untuk menjadi raja biarpun ia dilahirkan miskin Semasa pemerintahan orang yang tua itu Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari Berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi Yang akan menjadi pengganti raja itu Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia Oleh sebab itu ini pun kesiasiaan dan usaha menjadi angin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Ingatkah kita akan kisah seorang anak kecil yang dipakai Tuhan Yesus Untuk memberkati 5.000 orang Yang kemudian bahkan sisa 12 keranjang Nah seorang anak kecil ini luar biasa Di dalam dirinya yang masih anak-anak Dia menjadi berkat yang besar Tuhan Yesus memberkati apa yang dia bawa ketika dia merelakan bekalnya yang Berupa lima roti dan dua ikan itu Untuk diserahkan menjadi makanan bagi banyak orang Pastilah tindakannya itu didasarkan pada Kasih yang besar di dalam dirinya Dan imannya Bahwa ketika dia berbagi Dia juga pasti akan menikmati Dengan harapan orang lain pun bisa menikmatinya Iman, pengharapan, dan kasih Ini adalah tiga hal yang bersifat kekal selamanya Yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus Untuk memberikan apa? Peneguhan, kekuatan, dan kesadaran Bagaimana Tuhan bekerja Dan menyertai jiwa-jiwa yang dikasihnya Nah dalam kita pengkotbah yang kita baca tadi Kita diberi sebuah gambaran yang unik Dimana kita hendak disadarkan Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Adalah sebuah kesiasiaan Seolah-olah seperti sedang menjaring angin Yang itu artinya semuanya itu sia-sia Lalu untuk apa sebenarnya kita itu harus belajar Harus bekerja Harus melayani Tuhan Harus berjerih lelah berkorban Bahkan korban perasaan Harus mengurus ini Harus mengurus itu Harus berpikir Harus mengusahakan segala sesuatu Kalau pada akhirnya hanya untuk kesiasiaan Buat apa semuanya itu? Nah Paulus pernah tersirat mengatakan bahwa Aku sama sekali tidak berguna Ketika dia berbicara tentang kemampuannya Menguasai banyak bahasa asing Bahkan sekalipun bahasa malaikat Tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya Maka semuanya itu sia-sia dan tidak berguna Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 Di situ bagi Tuhan Orang percaya Mestinya hatinya dipenuhi dengan Kasih yang penuh pengharapan Dan iman yang bertumbuh Artinya saudaraku bahwa Kesiasiaan yang disampaikan oleh pengkotbah itu Justru menarik Karena kita diajak untuk berpikir Tentang dasar atau motivasi apa Dalam hidup ini Apa yang menjadi imanmu saudaraku? Apakah engkau mempercayakan Sesuatu yang besar kepada Allah Dalam kerinduan kita Dalam proses kesembuhan sakit penyakit? Kerinduan kita untuk percaya Bahwa masa depan kita Baik dan indah? Atau dalam rasa percaya dan pengharapan kita Bahwa kita akan mengalami pemulihan hidup Pemulihan kesehatan Pemulihan ekonomi Pemulihan kehidupan berkeluarga Nah, bila semua itu dikerjakan Dengan dasar iman yang benar Maka seperti yang Tuhan Yesus katakan Kepada orang berdosa yang datang kepadanya Bahwa terjadilah apa yang kau imani Maka proses kehidupan kita Yang penuh dengan tantangan ini Dengan beragam persoalan di dalamnya Pastilah tidak ada kesiasiaan Tetapi justru mendatangkan kebaikan Di sini pengkotbah ingin menekankan Bahwa kalau kita hidup dengan bersandar pada Tuhan Yesus Yang kita percayai Maka tidak akan pernah ada kesiasiaan Bagi orang percaya dan yang mengasihi Tuhan Memiliki iman, pengharapan, dan kasih Apapun yang kita kerjakan Pasti tidak ada yang sia-sia Amin Puji nama Tuhan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya